baik assalamualaikum kenny loper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama abang mimin yang akan cerita adegan sinetron love story the series dan yang mana pada episode kali ini kita yang selalu dibuat sangat menegangkan banget ya oleh prihalnya Ken dan Maudie yang saat ini telah nekat menghampiri perusahaan Armelia yang saat ini dikuasai oleh si Ujang Arman ya karena niat dan tujuan Ken dan Maudie saat ini yang ingin berusaha nih untuk merebut kembali aset perusahaan Arga Group ya yang saat ini lagi dijalankan oleh si Arman mengenai saham perusahaan dari PT Arga Dana karena dengan hal itu akan membuat dampak buruk terhadap PT Arga Group ya yang bahwasannya disitu Ken dan Maudie yang akan berusaha untuk bisa membangkitkan PT Arga Group ya untuk kembali stabil karena yang mana saat ini keadaan PT Arga Group lagi keadaan kritis tentunya yang akan mendapat dampak buruk ya atau kebangkrutan karena dengan semua itu adalah ulahnya si Gunyuk Arman dan saat ini pun antara Ken dan Maudie yang telah bertentangan bersama si Arman ya karena hal tersebut si Arman pun yang sangat tak terima ya dengan hal semua aset perusahaan aset perusahaan Arga Group yang akan diambil kembali oleh Ken dan Maudie bahkan disitu pun Ken yang telah mengungkapkannya dengan hidupnya si Arman yang selalu ingin menguasai PT Arga Group bahkan saat ini pun Ken Rawilantara yang sangat murka banget ya terhadap si Arman yang saat ini telah menjadi pagar memakan tanaman tentunya di keluarga Arga Dana dan mudah-mudahan saja Ken Rawilantara akan bisa menemukan jalan lain ya untuk bisa membuat kehidupan si Arman akan mengalami kebangkrutan dan akan menyingkir dari kehidupan Arga Dana ya guys tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus netron love story di series agar selalu bertengger di rating nomor satu pastinya dan agar tidak ada rasa penasaran atau kesalahpahaman nih tonton terus netron love story di series yang selalu tayang di SCTV satu untuk semua dan di adegan selanjutnya kita yang telah disuguhkan lagi nih oleh prihalnya si Atar yang saat ini telah mengalami kegalauan tentunya ya oleh sifat dinginnya si Madinah yang saat ini sangat tak menginginkan bila si Atar harus gegah dan gegah nih untuk mengikuti perlombaan balap motor karena si Madinah yang tak ingin hal buruk yang akan menimpah diri si Hatar tentunya bahkan kesalahpahaman pun terjadi ya antara si Madinah dan si Hatar bahkan disitu pun si Madinah yang sangat ilpil tentunya ya dengan pernikahannya bersama si Atar saat ini yang bahwasanya kehidupan si Atar yang hanya memikirkan diri sendiri tentunya dan tak mengikuti keinginan si Madinah yang saat ini sangat kerepotan ya di cafe love story bahkan rasa kesal hatinya si Madinah yang saat ini masih bersifat dinginnya terhadap si Atar dan disitu pun telah terjadi perasaan hati si Atar merasa galau guys karena perjalanan cintanya si Atar yang saat ini telah dihadiri oleh sesok seorang yang bernama Jidah yang bahwasanya bila orang tersebut memang benar-benar si Jidahnya yang akan kembali hadir di kehidupan si Madinah tapi dengan semua itu pun si Atar yang selalu disupport oleh si Rian ya guys yang selalu memberikan jalan yang terbaik agar tak selalu memikirkan hal si Jidah yang akan kembali karena disitu si Rian yang sangat merasa ya bila hal orang itu bukanlah si Jidah yang bahwasanya orang tersebut adalah orang lain yang sengaja mengaku-ngaku dirinya si Jidah ya guys dan mudah-mudahan saja dengan semua itu benar-benar bukan si Jidah ya karena yang kita ketahui bila si Jidah telah meninggal dunia tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya si Abang Mimin dan di adegan selanjutnya pun kita yang telah disuguhkan lagi nih oleh prihalnya si Oncom Anita yang saat ini benar-benar akan menjalankan pernikahannya bersama si Om Haris tapi dan tapi disitu si Anita yang kekeh ada syaratnya ya dalam menjalani pernikahannya bersama si Haris yang tak ingin dihadiri oleh Kendra Wilantara karena saat ini si Anita yang masih kekeh merasa kecewa banget ya terhadap Kendra Wilantara yang telah membuat si Anita harus menikah bersama si Haris karena dengan semua itu pun si Anita yang sangat terpaksa ya untuk menjalankan pernikahannya bersama si Haris yang sama sekali si Anita tak mencintai dan tak menyayangi si Haris ya guys dan mudah-mudahan saja dengan berjalannya waktu kehidupan si Anita akan merasa jatuh cinta banget ya terhadap si Haris tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story di series agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin dan di episode selanjutnya pun kita yang telah diseguhkan lagi nih oleh prihalnya si Rama yang saat ini masih kekeh dan kekeh ya tak bisa menjaga perasaan hatinya si Reisa karena disitu kehidupan si Rama yang selalu dikejar oleh si Panesa TKW ya yang sangat mengharapkan cintanya si Rama saat ini bahkan dengan semua itu si Rama yang mudah tanggap ya terhadap kehidupan si Panesa TKW itu bahkan dengan hal bucinnya si Rama sangatlah tak menghiraukan si Reisa yang saat ini telah sah menjadi istrinya si Rama dan berkemungkinan suatu saat si Rama akan ditinggal pergi ya oleh si Reisa yang bahwasannya saat ini si Reisa yang sangat merasa kecewa dan sakit hati tentunya ya oleh ulahnya si Rama yang tahan tintinya mengejar cintanya si Panesa dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron Love Story di series yang selalu tayang di SCTV 1 untuk semua tentunya dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri nih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax